selamat menikmati kali ini kan banyak ya teman-teman kita yang juga ingin pindah pekerjaan iya udah lama gak buat CV tapi dimintain CV bener dan bingung memulai dari mana merangkumnya seperti apa relax let's talk about it karena bintang tamunya Tommy sama Riri hari ini ada Vira Vira yang hi Vira kalau ingat kita pernah live waktu itu topik kita adalah how low can you go iya, pasti sepertar pekerjaan juga dan beberapa sebenarnya dari teman-teman Tommy sama Riri itu bilang kapan dong Vira muncul lagi muncul tapi gak live dulu ya nanti kalau pengen live nya kasih tau kita buat kali ini kita langsung aja Vira how are you dear kalau gue udah tau sih dia dari wajah sepertinya jago bertahan karena dia memang dipertahankan juga survival mode is on iya, jago tiarap kita tiarap mulu Tom tapi tiarapnya bahagia tetep bersyukur iya, iya, iya itu gue setuju tiarap, bertahan tapi muka nih setelan tetap kalau bisa muka lu jangan terlalu ini lah udah lah, muka kan kita tetep harus bersyukur iya, iya, muka gue kok kurang bersyukur apa coba nah, salah satu yang kita pake tau sebersyukur masih banyak pekerjaan di luar sana betul, betul betul, betul betul, betul masih ada pekerjaan di luar sana betul, betul walaupun saingan banyak iya makanya nulis CV harus bener jangan ngasal gak diupdate punya setahun yang lalu, dua tahun yang lalu aduh udah, dipakai terus 10 lembar atau 20 lembar kayak mau nulis cerpen atau novel iya kan nah kita langsung aja iya sama Vira tapi buat yang belum tau Vira masa sih gue harus menjelaskan ya kalau Vira ini salah satu senior di bidang Human Resources aduh kakak, nama saya masih Kak Vira loh bukan tante loh Kak Vira pasti kak Vira kalaupun yang udah lebih senior lagi ya inilah mungkin kita tidak menggunakan di Tom Henry Show ya tapi kalau misalnya mungkin yang masih ingat ini adalah manajernya manajer toh manajernya manajer, bener pokoknya praktisi di bidang Human Resources Chairwoman juga untuk sebutannya apa ya Human Resources Association nah ya jadi Chairwoman ya malak loh bener dong kalau kita nanti pendapatnya sama seorang Vira betul, banget CV alias Curriculum Vitae resume resume kalau maksudnya do's and don'ts kita mulai dari yang paling basic tiga kesalahan fatal yang begitu anak HR lihat itu CV langsung lihat balik mundur dulu nih Tom jadi HR itu kan sebetulnya pintu gerbang pertama dari yang namanya berusaha untuk melamar pekerjaan filter pertama iya jadi kita yang punya tugas untuk mengajukan kandidat kepada departemen atau manajer yang akan meng-hire orang tersebut oh iya iya pada usernya korrekt ibaratnya pintu pintu ini akan dibuka atau akan digembok nah ini gerbang pertama berarti ya ini gerbangnya iya iya sementara CV itu adalah selembar kertas atau selembar informasi yang mewakili keseluruhan hidup anda bener bener banget ya Tom itu you your whole professional life ada dalam satu lembar jadi make sure nomor satu CV itu pada saat keluar adalah mewakili saya diri anda sendiri nah tiga hal yang bikin kita gak yakin bahwa ini adalah anda nomor satu CV yang kelihatan asal-asalan gak ready CV-nya kenapa? dilihatlah ya dari pengalaman kerjanya yang ada mungkin lima tahun ke atas tapi wajahnya yang ada di foto kalau pasang foto nih lima tahun yang lalu kelihatannya iya 15 tahun yang lalu berasal dari era yang yang berbeda oh tuh ternyata-ternyata lu kemaren gak sih kalau yang gini tiba-tiba gue punya CV tapi gue masih punya rambut tau gak apa-apa nah itu itu iya kita kan yang suka kita lupa ya Fir jaman sekarang begitu kita terima CV ini seorang HRD sejati pertama kali kita akan kemana? ketik namanya di linkedin.com oh ya oke Tommy Tris ya elah langsung ya jadi pertama adalah CV harus update oke termasuk si foto termasuk si foto termasuk isinya jangan sampai salah tanggal jangan sampai salah kepada yang terhormat HRD Hotel X X pada yang 7 oke oke aduh ada tuh ya gitu tuh gue yakin ada sih ada gue yakin ada oh banyak kirimnya ke kita gitu loh Tom tapi kok namanya ini tuh jenis siapa sih? ngelamarnya kepada Tommy & Ray Risho ya tetapi kemudian dialamatkan kepada TV apa gitu gak nyambung ya jadi nomor 1 update nomor 2 harus akurat nah kalau tidak update dan tidak akurat terus kita question ini serius gak sih nih orang? oke 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 sayang banget ya padahal sebenernya mungkin lo cocok untuk pekerjaan ini iya lo sebenernya adalah salah satu kandidat oke tapi karena mengawali dengan seperti itu tuh bisa jadi udah gak dilihat ilfeel karena yang ngelamar kan banyak we have to spend time dalam waktu setengah jam kita misalnya ada 50 CV yang masuk dan kita harus bisa keluarkan 10 yang paling pantas untuk dilihat di awal oke nah bagaimana ngelihatnya? ya itu dari tampilan awal tampilan awal first impression betul tadi soalnya Vira sempet sebut nih gue inget banget lembar, satu lembar, satu lembar, satu lembar oke soal berkali-kali berarti yang di otak gue nih Tom CV itu adalah satu lembar pertama yang harus bisa meng-capture ataupun di-catch sama ARD termasuk namanya adalah foto tapi maksimal berapa lembar sih sebenernya iya jadi ada nih ya saya terima CV nih bisa sampai 5 lembar oh iya 7 lembar ha? 7 lembar itu? iya itu adalah undang-undang 1945 masuk semua ke situ pembukaan ya? pembukaan nggak pembukaan nggak terima undang-undang keseluruhan ya ada 37 pasal kan 7 lembar iya gini kita nggak bicara soal yang di print ya Finn eh Fir maksudnya masih yang kita terima by email aja itu kan lembar-lembar berarti maksimal berapa harusnya? maksimal 2 2 lembar bagus 1 oke maksimal 2 kenapa? karena ini adalah pandangan pertama ya dari pandangan pertama orang akan melihat A kita serius B kita update C kemudian ini adalah sesuai pengalamannya dipanggil pada saat dipanggil silahkan cerita jangan ceritanya di CV oke oke jadi 1 lembar nih kita catat ya nah kalo gitu nah kalo gitu gini kan kadang-kadang terutama kalo fresh graduate 1 lembar gue kembali tapi belum tentu loh bisa jadi misalkan kayak gini orang yang bertanya satu kalo dia career span nya itu sudah 20 tahun terus sekarang pengen ngelamar lagi namanya juga pandemic ya kan udah 20 tahun terus dia merasa gimana nih kerja untuk job experience aja iya udah 1,5 lembar nah achievement belum lagi iya kan tiba-tiba pengen nambah awards us iya kan itu kira-kira bagaimana mengakali iya terutama untuk yang merasa iya gak bisa dong gue udah punya banyak penghargaan iya belum trending-trending yang gue quote kayak gitu gitu how to put it in one page iya pada dasarnya kan kita melamar kepada sebuah pekerjaan iya make sure satu hal juga adalah yang menerima CV anda merasa CV ini dibuat khusus untuk saya yang baca oke ya jadi jangan semua pengalaman hidup itu ditaruh di situ apakah relevan untuk saya untuk yang baca jadi lebih personalize ya correct harus personalize oke jadi kalau memang pengalamannya sudah banyak 20 tahun 25 tahun prior karier 10 tahunnya didetailkan sisanya gak usah detail gak apa-apa oke gitu ya disaring ya oke berarti satu lembar itulah kalau bisa disesuaikan kepada siapa kita kirimnya iya gak bisa general oke oke nah kalau gitu gue juga punya pertanyaan lanjutan iya kadang-kadang ada beberapa kebingungan yang menurut gue ganggu juga contoh ya pendidikan oke why do you need to put all SD, SMP, SMA, kuliah? TK juga ya iya lulus ngaji dimana karena kalau buat gue sendiri adalah kalau lo udah S1 ya iyalah lo lulus SMA kalau lo S2 ya iyalah lo lulus S1 ntar gue nanya jangan-jangan Riri lulus TK mana dipasang nih di CV nya oh gak enggak ya gue cukup yang terakhir aja yang terakhir oke tapi ada yang kayak gitu kan nah itu juga sebenernya gak penting dong apa gue berusaha mengkonfirmasi nih sama ahlinya well it depends kalau kita fresh graduate nah lulus SMA dimana itu penting informasi tersebut karena kemudian pengalaman kerja kita pasti ada di SMA itu juga jadi pada dasarnya 5 tahun terakhir itu matter oke oh termasuk berarti kalau fresh graduate adalah pas zaman SMA ya mungkin pernah part time dimana iya 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 atau mungkin oh ternyata SMA nya pun udah SMK kemudian dia setelahnya di perhotelan kemudian dia terus landing ini internship oke 5 tahun terakhir ya iya iya tapi kalau misalnya sudah kayak Kak Tommy udah kayak Kak Riri iya S1 itu udahlah baseline nya S1 iya 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 gak perlu lah ya usia udah segini gue gak tau SMP dimana SMA dimana gitu rasa sama mungkin bisa gak kalau misalnya kayak gitu kalau gue pribadi nih Fir ya gue separate jadi kalau misalnya yang kayak kita kerjaan kita kayak gini nih MC dimana-mana itu masukin jaduannya sebenarnya adalah portfolio beneran gak? kalau CV kayak mau melamar satu pekerjaan di bidang tertentu berarti itu gak usah dimasukin bener gak sih? itu tadi yang namanya tailor made kan? itu sesuai dengan siapa yang akan membaca ya iya 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 Barang-barang sebagai suster gitu ya Karena lo sekolahnya suster tapi lo suka ngemsi gitu kan Mungkin digantungkan aja satu garis gitu ya Kayak atau apa gitu Ya, boleh Nah, terus kalo misalnya itu, gue masih terpaku sama satu lembar ini Nah kalo misalnya awal-awal atau fresh graduate kan Dulu suka kita ditulis objektif Terus lebih suka apa Work objektif Seperti apa, itu perlu gak kalo jaman sekarang kita tulis lagi? Ya, it depends tergantung kepada jenis pekerjaannya Ya, beberapa pekerjaan yang memang sangat spesifik Ya, kita sampaikan data diri kita, bio kita Kemudian bila mana posisi tersebut itu cukup senior Perlu juga diketahui nih, pada saat melamar pekerjaan di sini Kemudian dia pengen ngapain setelah itu Ya, atau untuk bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dia Di pekerjaan yang dia lamar Apa yang kira-kira menjadi core karakternya dia? Oke Kalo temen-temen liat suka di profile di LinkedIn Mesti ada kan itu ya, objektif Buat beberapa posisi senior itu penting sekali Oh tuh, tetap bisa dipakai ya? Iya, tapi kalo sudah siap mencantumkan itu Mesti bisa explain ya nanti Mesti bisa jelasin Ini maksud kamu Maksudnya apa? Iya, nanti akan ditanya maksud kamu apa? Bagaimana cara anda mencapai hal tersebut? Iya dong, harus diterangin Action-nya apa? Ya soalnya ini bagus pak, kurang detail jadinya Nanti ga seperti apa yang anda janjikan Ingat sih, ini adalah jualan Muka pertama, sampul pertama ya? Betul, ya Kalo gua mau baliknya ke sesuatu yang basic banget tadi Kan tadi kita ngomongin foto Tadi kan juga dibilang kalo bisa foto lo yang paling recent dong Oke, recent tapi kayak gimana? Tapi kalo kita ngomongin profesionalisme Foto yang profession Gua pernah baca, nih gua mau mengkontifirmasi Gua pernah baca juga bahwa Lu kalo misalkan foto untuk keluarga kerja Lu harus foto ya, kayak foto lu ke depan Kayak pas foto? Bukan yang gua tiba-tiba kayak Kampang samping Ya, tiba-tiba lo Ah, oje Itu dan juga kostumnya juga, iya dong? Tapi apa yang profesionalnya? Oke, nomor satu pertanyaannya Apakah harus pakai foto pada saat kirim resume? Jawabannya, enggak harus Oh, enggak harus Bisa dipaksa Enggak harus Tapi kalo ingin menampilkan diri sepenuhnya, dipersilahkan Gitu Kalo ada perusahaan yang mensyaratkan Harus memasang pas foto sekian Atau harus menampilkan foto profile yang terbaru Ya ikutin kalo mau ngelamar kesana Atau gini, harus berpenampilan menarik Nah, itu kan sepertinya kok Atau pekerjaan hari gini masih mengusir penampilan Tapi yaudahlah ya Iya, itu sebetulnya saya gagak Itu topik Tommy & Riri Show selanjutnya Berikutnya Bagaimana membuat iklan lewangan pekerjaan Nah, itu juga itu Pintu gue punya banyak tuh Kan kalo misalnya kita mau masukin CV Itu kan berarti kita liat dulu nih Lawan pertanyaannya Secara-cara apa Apakah kirim CV, disertai dengan foto Itu berarti kita baca aja dulu Benar gak? Tuh, link putih Kalo ga perlu pake foto ya ga usah pake foto Sebenernya engga ya Oke, artinya ini penting Karena mungkin banyak juga temen-temen kita yang merasa Dukung APD Hanya karena kenampilan Lupain itu Kirim aja CV-nya Ceket banget dan Hopefully diliat Ya ga? Diliring Ya, jadi pada dasarnya begini Internasional Mencantumkan foto Itu sebetulnya bukan keharusan Selain di Asia Itu ga wajib sebetulnya Ini cuma budaya Atau budaya saja Untuk Jangan juga foto KTP juga Jangan ya Yang Rian pake filter Tapi begitu Diasanya, hah kok beda? Itu gimana tuh film? Tuh, foto sama hewan pelihara sama anjingnya Heeeeh Eh, tapi jangan salah Ada tuh ya Sebuah perusahaan yang menyaratkan Untuk kita menampilkan foto Sesuai dengan kehidupan pribadi kita Oke Mungkin kayak ada kreativitas di sana Ya, ada unsur kreativitasnya Jadi kita ikutin Kulturnya Kita lihat aja juga dulu tuh ya Requirementsnya apa Nah, balik ke soal CV Karena ini gue masih di otak Lo tuh masih yang Bener-bener satu lembar toh Oke How to catch you Itu adalah salah satu yang pertama Berarti nama Selain foto ya Terus kalo kayak dari segi kreativitas Apakah font yang Meliuk-liuk, warna-warni Atau gimana-gimana Itu catch your attention ga? Secara desain template Desain template Yes, yes and no Yes and no Ya, karena ya Karena CV itu harus menampilkan Kepribadian Anda Nah, kita tau sekarang ada banyak template Ya, mulai dari jaman tahun kita Masih ngelamar kerjaan Sudah ada template Cuman sekarang template-nya udah mulai Lebih berwarna-warna Dan macam-macam Dijual loh itu Dari yang free sampe yang dijual Harus kita beli Kalo lebih pribadi Beli Pilih yang memang sesuai dengan Kepribadian kita Tetapi juga pilih yang buat yang baca Itu mudah Nah itu Ada CV yang sangat kepribadian banget Yang sangat personality banget Sampai bingung nyari informasinya dimana Gitu ya Ini ngomong apa gitu ya Kadang-kadang kayak kuis Sebentar, ini nyari nama lengkapnya di sebelah mana Karena yang di paling atas adalah nama kerennya dia Nama pop Nama social media-nya dia Lalu gue nama pop Gue bilang terus Nama pop Kayak gini Ini CV atau ular tangga Atas ke bawah, bawa ke kiri Meriah Penuh dengan warna Blok-blok color Gitu-gitu kan sekarang kayak gitu Lagi, informasi yang paling penting Oke Jadi tampilannya boleh kreatif Tetapi harus berguna Harus menampilkan diri kita dengan cepat Cepat Karena nanti HRD adalah Oke 2 menit bagus Sebelah sini 2 menit Di tengah 2 menit Tidak Mungkin konten over design ya Konten over design Konten over design Karena desainnya cakep banget Tapi juga isinya gak karuan-karuan Kan juga sayang Kasihkan ya Itu balik lagi ke pertanyaan berikutnya Tom Nah kalo misalnya dulu Kita bikin CV Pertama paling atas adalah Biodata Bener gak? Maksudnya itu profile pribadi Ketahuan dulunya Tapi gue tuh gak pernah loh Buat dengan Biodata Biodata persediaan dengan nama lo Tempat tanggal lagi Tau gue Terus experience Dulu kalo dulu Fresh graduate adalah Lulusan mana? Education baru experience Malah ini lagi tempat tanggal lahir Usia agama Hobi Nomor KTP Hobi Nomor ID KTP Sim Pertanyaan lo apa? Ya itu Apakah secara konten Masih penting? Harus ada itu? Itu kayak gimana susunannya yang lebih Ya Sesuai dengan zaman sekarang nih Kasih informasi yang memang penting untuk kerjaannya Udah Itu aja Tergantung kerjaannya apa ya Kalo kerjaannya adalah sebagai pekerjaan yang berhubungan dengan Sensus dan dinas kependudukan Tunjukkan bahwa anda detail Ya semua detail kasih gitu ya Tapi kalo pekerjaannya adalah sesuatu yang baunya administratif, managerial, leadership Lebih banyak fokus ke objective, experience, leadership skills, training-training yang ada disitu Kalo memang lebih ke arah kreatif, mainkan template-nya Oh itu terdantung juga berarti Jadi sebenernya ada effort ya Kan banyak tuh orang yang kayak sekarang ngelamarnya, let's say ke 5 posisi, 5 perusahaan berbeda Sama semua, karena dulu masih mikir Oh ini yang paling update itu kami ini semua Ya Padahal mungkin yang maksudnya Vira adalah perusahaan Mungkin itu Taylor Taylor made is the key Betul Harus personalize service kepada perusahaan tersebut Jadi dia lihat bahwa Oh ini orang bener-bener niat Ya Oke Sebenernya Tommy sama Riri itu berniat loh One day kita punya live sama Vira Langsung di tempat ngerapihin CV kalian Kalo menurut kalian itu penting Silahkan ya komen di kolom Nanti Tommy, Riri, sama Vira buat edisi live berikutnya Langsung ngebenerin CV kalian Jadi bedah CV ya Bedah CV Langsung ini bener kiri salah, kanan salah gitu Iya Ini kasi ini buang, kurang Kayak gitu kan Ini kebanyakan lo ngomong apa Aku gak ngerti Nah kayak gitu Oke Nah sekarang Nah ini yang aku teguh-tegu Adalah di session Sesi ya Kita mau ngomong apa sih Lo ngomong apa sih Season 2 ini Kita punya satu sesi Yang siapapun bidang tamunya Kita akan menantang Ya kan Mau jujur atau capek Benar sekali Tommy & Riri Show season 2 permainannya Jangan lupa ini akan selalu ada Yaitu Jujur atau cabe Oke Sudah ada korban di episode yang lalu Kita lihat apakah Fira menjadi korban cabe ini Gampang banget Disini ada pertanyaan Sudah dilipat Ya Yang sebelah kiri Itu punyanya Tommy sama Riri Yang sebelah kanan yang ini Kanannya aku Ini adalah punyanya Fira Oke Dan sejujurnya kita berdua juga tidak tahu pertanyaan untuk kita berdua Semua pertanyaan ini Dibuat oleh produsernya Tommy & Riri Show Ya Ya Mari kita mulai Ini cabenya Pertanyaan pertama Oh my god Susu sudah disiapin ya Tenang Silahkan Fira Jadi Fira Jujur atau cabe Jujur atau cabe Jadi pertanyaannya dari sang produser Silahkan dibaca Kemudian kalau mau di jawab jujur Jawab Kalau tidak Cabenya Oke Baiklah Pernah Oke Karena PR di belakangnya kita nggak tahu apa Oke Ya kan? Kita nggak tahu attitude-nya Kita tidak tahu skill-nya Kita tidak tahu kemampuan dia untuk beradaptasi juga bagaimana Jadi kalau cuman benar-benar berdasarkan kelihatan Itu resikonya jauh lebih besar untuk seorang HRD Untuk kemudian nanti tingkat kesuksesannya bagaimana Mantap Tapi kalau itu berdasarkan kelihatan CV? Kelihatan CV kan dipanggil nih Ya kan? Lo nggak kemakan ya sama CV Nggak kemakan CVnya bagus nih Kita lihat aslinya Ternyata tidak sesuai dengan janji yang ada di CV Ya sudah, silahkan pulang kantor Walaupun cakep banget, Tir Ganteng banget Kayaknya kalau lu Kalau yang ganteng banget itu nanti ke pintu yang berbeda Tuh dia jujur tau Kalau lu jadi HR, orang HR Ada kemungkinan nggak lu melokokan itu? Menghayat orang karena dia cakep Kayak lu nggak tahan Kayak lu ngeliatin gini Ah oke, gua harus punya dia di kantor ini Karena cakep itu relatif Oh di Jawa pokoknya Oh iya Tapi kalau seksi Nah Hum Hemp Cabe-cabe pun gua makan Eh, itu punya kita ya Ada tulisannya loh Tobi, 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 Cabe Cabe-cabe Gue berusaha nggak makan cabe sih Yaudah Jujur atau cabe? Jujur dari semuanya, Fir Jujur atau cabe? Jujur atau cabe? Jujur atau cabe? keatasan hal paling kejam yang pernah di ucapkan kebawahan BEGO LO! ya, gua ga pernah bilang bego apa itu? tapi gua pernah bilang lo busuk waaah ah gua tau itu ini gua nih dong bukan gua loh tapi bukan gua itu ngomong ya tapi, untuk berjalan, ya kan kita berbicara tentang pastinya tapi itu pernah gua pernah ngomong dan gua ga sangat bangga dengan itu tapi lu ngomong di depan orangnya, dong di depan orangnya gua bersyukur ini ga live takut ya? karena memang waktu itu kalo gua inget, gua inget banget jadi gua dapet pekerjaannya ketika gua bilang lo busuk banget itu adalah kerjaan yang dia submit ke gue maksudnya, pekerjaannya itu busuk tapi gua bilang, aduh lu nih, ini busuk lu tuh busuk maksudnya, itu berubah ke pekerjaan tapi lu bilang, itu penyelesaiannya dari muka dia lu busuk nah, mari kita lanjut ya gila lagi aduh cabanya dada dada loh agak panah nih gua juga mulai pasang agak tanyaan apalagi ya gua sudah lihat tadi gerah ceritakanlah ceritakan, panjang nih hal yang paling memalukan pas jadi tamu narasumber atau sebagai coach oooh ya, kayak jujur hal yang paling memalukan hal yang paling memalukan hal yang paling memalukan adalah pada saat saya sudah ngomong panjang lebar dan ternyata karena itu adalah online ternyata sinyalnya drop abis itu abis itu abis itu saya marah-marah sama organisernya abis itu ternyata kok answer saya yang bermasalah ya malu iya 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 oh udah marah ternyata salah gue sendiri untung gaknya tiba-tiba marah ternyata itu dinyala lagi loh itu cerita penyiar banget loh itu ya iya kan eh udah online ngegibah ternyata micnya on ini judulnya oops i did it again mari silahkan loh silahkan silahkan kakak lah makan lah cabai sekali-sekali ri udah bosan kan ayo kebola aduh nah sebutkan hal negatif yang pernah diomongin punya gue apa kita tau eh yang pernah diomongin tentang HRD di belakang nah lu pernah gak ngomongin tentang HRD lo bener ada HRG di ruangan ini yang pernah diomongin tentang HRD lu pernah ngomongin HRD lo gak lu ngegibahin HRD lu udah ngomongin HR manager lo gak pada zaman lo kerja wajak disco wajak disco wajak disco ayo 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 HRD ini siapa bilang udah itu HRD ya 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 itu aja ya berarti wajak disco lah gak seru hidup lo emang karena semua HRD itu di tempat gue kerja semua HRD itu yang gue kerja itu semua baik-baik sama gue karena mereka liat aku tapi dia pinter sih dia untuk masa depannya terjambin nih Riri Jalil dia besok-besok di apa dipanggil kan namanya HR pinter lo pinter gak ada gue ajak disco pinter lo gue merasa gue perlu explore ini di sesi berikutnya nah jawaban ini agak-agak agak work out udah bilang separoh cambe gue kasih tau gerbang lo untuk kerja itu bukan manager bos atau HRD nah itu deh jawaban lo pinter jadi itu janjikan dia apa gue mau makan apa mau disco kemana gak gitu oke oke jadi malah lo pepet deh gue pepet bener dikasih trending gitu kan keliatan banget loh ya dong ya Allah usahanya sebutkan kalimat yang paling pedes yang pernah dilemparkan ke karyawan ayo Fir jujur banyak pasti gak mungkin gak mungkin gak ada kita ganti yang paling pedes yang pernah dilemparkan jadi harusnya lo nyesel banget atau mungkin ya gak nyesel ya bener ya bener tidak pernah ada penyesalan iya jadi pecun loh ini HRD loh iya tapi pilihannya juga bisa capek loh iya 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 jadi gini jadi gini jadi gini iya kan gue HRD ya HRD tuh kan harus yang selalu calm poise gitu ya poisenya harus bagus bijaksana why tempat gak tapi iya itu kalo di luar kalo di dalam kantor HRD kita punya apa namanya kita punya safe space to just be we one lepas lepas karena kalo ada klien masuk kan kita harus hai bisa dibantu gila plastik face ya ampun jadi pernah lah gue pada suatu saat ya karena ada deadline kemudian udah ngajarin caranya bikin repot seperti ini masih salah juga iya kan gitu dan itu udah jam 7 malem pingin pulang dong pingin pulang jadi apa kata-katanya? lu bisa kerja atau engga sih? di depan mukanya nih ya gua lu bisa kerja atau engga sih? kalo ga bisa kerja yaudah pulang besok ga usah dateng udah gua urus nanti sampe dia pulang aja gua yang kerjain dan lu bayang ya kalo Fira menurut gue ini bukan tentang dunia itu tentang leluk hahaha oke oke jadi Ri lu bisa kerja ga? ya ini udah berapa kali? tapi ibu ini udah jam 7 mau sampe jam berapa? serah kan aku gapapa sih kalo aku bisa ngerjain ya kan tapi kamu bilang aja gitu loh jadi kamu pulang sekarang besok ga usah balik lu kerjain dong sampe jam 12 malem tapi ibu bisa gue yuk hahaha iya oke iya itu ga pake kata-kata makian toh iya kata pake HR juga manusia iya kan dan apalagi dilakukan di safe zone-nya yaitu di kantong tapi tetep ga nyesel ga ada kata-kata dia yang keluar nyesel soalnya jadi supaya juga udah ditata bener-bener kalau gua kurang tapi emang susah gua rasanya hire dia soalnya kan harus carry on ya betul some traits ya elements gitu loh cuma kalo gue sama depan temen lain mungkin dekat sama depan temen lain juga udah gue iya pokoknya kalo udah pulang masuk ruangannya Tommy Tristiarto jaman dulu nih ya iya kita kebawanya jaman dulu kan kata kuncinya kan jaman dulu ya jaman dulu itu didinya tipis iya ya itu jaman gua masih punya rambut pasti iya tapi lainnya kita masih punya ini lagi satu session lagi oke kira perurusan niat banget nih gue aduh makasih silahkan silahkan gapapa gapapa ayo yang gede yang gede yang gede belum tentu enak cabe 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 aduh kacau nih ini lo jujur ya sebutkan sebutkan barang kantor yang dipake secara pribadi di rumah hahaha jangan liat masih ada tuh barang di rumah lo hahaha sebutkan barang kantor barang kantor yang lo pake pribadi yang gue pake secara pribadi di rumah iya lo bawa pulang atasan gitu iya apalah tiba-tiba bawa pen di kantor lo bawa pulang segala macem urusan tiba-tiba ada mic di rumahnya dia eh penonton printer printer yang ada nih ya asal lo tau ya barang pribadi gue di rumah lo bawa ke kantor lembar 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 gaada gaada karena gue tinggi aku mau nanya siapa yang bisa ngalahin gue untuk bawa barang pribadi ke kantor termasuk printer barang yang paling berharga yang lo pernah yang paling absurd lah yang lo pernah bawa ke kantor untuk kantor lo demi kantor lo toilet fresh toilet fresh oke gue siapin coffee maker wow mewah banget kantor gimana? bukan masalah mewah kok gue juga ga enak kalo gue beli minum kopi kan abis itu nanti gue dibill di kantor coffee maker hari-hari lo tiap kesini bawa nya coffee sachet lo coffee maker lo taro di kantor gila baik baik banget Tommy gini 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 ya kalo diantara lo aku lagi elor gue ga perlu jaib di kantor gue bawa coffee maker dong gue bawa coffee sachet yang bener-bener gila gila kalo lo mobil oke jadi gue barang yang paling absurd yang gue lakukan untuk kantor adalah gue beli meja dan kursi sendiri khusus untuk jadi meja untuk saya untuk dia sendiri supaya saya merasa bahagia lebih gila lagi dia terjadi lah saya ga suka sama meja dan kursi yang disediakan oleh kantor dan menurut saya itu tidak so me lu ganti saya pergi lah ke sebuah toko furniture yang keren itu yang barangnya lucu-lucu ya terus abis itu belilah saya dan saya kirim ke kantor dan saya bilang ini tolong jangan dikasih stiker ya ini bukan inventory ini barang saya itu berarti penyambang gue pernah sih jaman dulu pernah sekali gue nyaris nyaris bawa AC sendiri saking gue tuh udah gue tuh udah begitu bete nya gila ini engineering hello AC berkulin atau ganti kayak ganti ga ada budget terus gue bawa AC sendiri terus gue kayak ini kalo gue bawa AC sendiri kayak lebay banget kan masih dorong itu ya nah kalo gue karena bayi biasa kerja di pre apa pre building atau segala macem ya itu tadi toilet ada Tom tapi kan jijik ya jadi lu bawa semua toilet elektris itu gue bawa gue taro situ jadi kalian kembuan-berembuan yang mau ini jangan lupa di spread dulu gitu terakhir kita berikan kepada Vira last one gede ya gede nah oh kebalik aku bah amen sebutkan ya waduh atasan atau mantan atasan yang paling favorit dan last favorit nama depan dan belakang berarti diurur diurur yeay kayaknya soalnya itu gue ya itu dah aduh mbak pintar pintar ini boong banget ini ini produser ya ya saya hujat produser hahaha nah gue langsung nyapin ya kalian berani gak kasih nama harus dari yang last sampai yang paling favorit nah cuma satu nama kan satu nama yang paling favorit satu yang paling favorit satu yang tidak favorit yang bahaya kan tidak favorit oke yang favorit dulu deh oke oke tapi apa yang lain ini kan gini ya aduh 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 ini acara jam berapa ya udah cukup yang paling kecil ada gak ya gak ada gak ada gak boleh pilih udah tau aja deh disini deh ya in case ya udah tau susuk? mau susuk ya? iyaa ini dua gue kasih deh karena itu tuh ya Allah saya tadi siang makan tongseng kambing pakai cabai dipotong dicampur aja gak kuat apalagi makan ini lah ayo Mir dari yang last favorite sampai yang the most yang paling favorit dulu ya boleh nama depan aja ada sama belakang sama belakang sama belakang wow lengkap berarti oke Riri Jalil nama yang paling favorit adalah yang pertama kali orang itu marahin gue oh yang favorit malah itu iyaa awas adegiri loh iyaa jadi beliau itu adalah seorang general manager dulu sekarang udah punya perusahaannya sendiri atau Mitris Diarto iyaa gue bisa ngebak nih oh bukan kalau gue lebih banyak lebih banyak yang nge-hujat gue kayak pada zamannya oke terus siapa dia? ayo Mir dia adalah GM sebuah hotel yang dulu pre-opening tahun 2008 kamu masih imut-imut ya kan? nama-nama-nama namanya adalah mister mister ya? bule mister mister bapak Michael Burcet yaa hi pak Michael Burcet i know him iyaa GM hotel apa dulu? Conrest oh oke 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 iyaa justru yang pernah menghabuh loh habisannya iyaa di depan 6.000 orang saya dimamam sama dia tapi itu malah jadi favorit kami yang menjadikan Mira seperti sekarang iyaa karena marahin bukan berarti berniat jelek gitu kan tapi di depan 6.000 orang mak yaudah gak apa-apa sekali-sekali oke itu yang menghujat dia aja jadi favorit iyaa nah sekarang coba yang paling iyaa kayak gini eeeem cabe 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 nah yang paling favorit adalah orang yang pada saat tersebut itu bener-bener gue pingin hajar oke gue gak suka banget sama kelakuannya dia gue gue despise banget apa yang ada lakukan pada saya dan saya berasa dalam hati saya how dare you oh siapa? cabe nih cabe namanya waktu si pak michael itu marahin gue nah ini gue benci banget hah hahh wakuin deh deh pintar terbas namanya juga HRD makanya itu lah kenapa kita pilih dia juga terbas oke 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 terbas jadi kita berbicara dengan orang yang sama ya Love and hate Love and hate relationship Pada detik tersebut, saya bener-bener manggih Gua seban-separoh lo gitu ya Sebenernya, ini pendidikan luar biasa Jadi besok-besok lo kalau tanya kayak gitu Lo bilang dulu, gue benci sama lo Tapi di saat itu gue juga sayang Gimana? Gue ga benci sama orang Gue cuma benci sama kelakuan lo Momennya Dulu kita, ya kan? Siap Siap, siap, siap Gak disebut Tom ini Gak disebut Tom ini Itu khusus kantor gue yang lama Iya 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 Love and love relationship Tuduh bijak banget sih Bu Fira Oke Terima kasih banget Fira Terima kasih ya Fira ya Dan terima kasih juga buat yang udah nonton Jangan lupa untuk subscribe Jangan lupa untuk like Nyalain loncengnya Tommy and Riri Show Jangan lupa apapun isunya Masalah dan ceritanya Relax Let's talk about it Itwan In 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 Hmm Is A